Ya, saudara-saudara, satu konten ringan lagi Karena saya masih sibuk, saya belum sempat live lagi Satu konten ringan lagi sebagai respons Apologitik untuk mas Baginda yang mulia dan yang terhormat Siapa lagi kalau bukan Romo Patris Alegro Si mulut besar yang hanya mau rajin bertelor klaim Seperti ayam petelor Dia hajar terus ya di TikTok di Youtube ya Protestan bidat, protestan heretik Dengan topik-topik yang random ya Dia tidak stay, tidak fokus kepada topik spesifik tertentu Membuktikan dia itu cetek Karena kalau orang itu skoler, belajar dengan deep Satu topik spesifik itu dia bisa bahas dengan sangat panjang Dengan data yang sangat kaya Dengan sangat variatif Bahkan bisa bertubi-tubi, berjilid-jilid hanya untuk topik spesifik yang sama Tapi itu tidak demikian dengan mas Baginda Romo Patris Alegro Nah begini Di dalam dunia yang waras ini Mas Romo dan juga para pengikut boneka pencetnya Di dalam dunia yang waras ini Kalau kamu menjadikan iman orang lain sebagai sansak Terutama dalam hal ini protestanisme Sebagai sansak di media sosial, di TikTok, di Youtube, atau dimanapun Maka orang yang bersangkutan, orang-orang protestan Punya segala hak Bukan hanya membela diri secara defensif Tapi juga menggunakan tools apologetik Untuk memperlihatkan kepada kamu Bahwa dasar dari imanmu Dalam hal ini yang terutama adalah Klaim kepausan Itu tidak punya dasar, tidak punya substansi Bukan hanya di dalam Alkitab Tapi juga di dalam sejarah gereja Dengan kata lain Seluruh proyek membidat-bidatkan protestanisme Itu kan tidak punya dasar Yang lain Dasar utama dan satu-satunya adalah Karena orang-orang protestan Menolak otoritas mutlak Jurisdiksi, keutamaan jurisdiksi Dan infolibilitas paus di Roma Nah, saya sudah buktikan Semua klaim itu tidak punya dasar Di dalam Alkitab Dan di dalam sejarah Jadi kalau orang protestan Menolak itu karena tidak punya dasar Dan tidak punya bukti Maka apa yang masih tersisa buat kamu Untuk mensubstansiasi Seranganmu Capmu Labelmu Bahwa orang protestan itu bidat Bahwa orang protestan itu heretik Nah Dalam konteks itu Saya akan meluruskan satu saja Klaim yang sangat spesifik sekali Masih juga tentang kepausan Yaitu klaim bahwa Kepausan itu merupakan Institusi tertua Di sepanjang sejarah kekristianan Dan mereka memaksudkan klaim itu Untuk mengatakan bahwa Kepausan itu sudah ada Sejak abad pertama Petrus itu paus yang pertama Dan memiliki suksesor penerus Yaitu para uskop Atau para paus di Roma Saya buktikan sekarang Secara ringkas Secara cepat saja Itu klaim halu Klaim itu tidak punya dasar Bukan hanya di dalam Alkitab Tapi juga Di dalam sejarah Nah satu sampel saja Supaya saudara tidak menuduh saya Menciptakan klaim itu sendiri Yang saudara lihat sekarang ini Adalah kutipan dari seorang Sekoler Seorang sejarawan Seorang historian katolik Yang well known Yang terkenal John O'Malley Mengatakan Lembaga tertua Atau institusi tertua Yang masih hidup Di dunia barat Sebagai lembaga Yang dimulai Sekitar 2000 tahun yang lalu Perhatikan Sekitar 2000 tahun yang lalu Namun saat ini Sama pentingnya Dengan yang pernah ada Di dalam sejarahnya Jadi institusi tertua Di sepanjang sejarah Kekristianan Adalah institusi Kepausan Nah apa itu Kepausan Saudara-saudara Tidak ada waktu Untuk menjelaskan secara detail Ringkasnya Kepausan itu adalah Sistem Hierarki Pemerintahan gereja Atau Sistem kepemimpinan Hierarkial Dimana Seorang ruling bishop Seorang uskup Membawahi Para uskup yang lain Termasuk Membawahi Para penatua Dan para diaken Jadi di dalam Sejarah gereja Atau di dalam Dunia kesarjanaan Pendangan itu Biasanya disebut Pendangan Tiga jabatan Atau Three office view Atau istilah lainnya Yang juga terkenal Adalah pendangan Monarchial Episkopalianism Nah Tiga argumen saja Secara cepat Untuk konten ringan ini Dan konten cepat ini Membuktikan Klaim itu Tidak benar No Kepausan bukan Institusi tertua Di dalam sejarah Kekristianan Pertama Hierarki Kepemimpinan Yang diajarkan Para rasul Dan Yang diterapkan Di dalam gereja-gereja Semasa Para rasul itu Masih hidup Adalah Kepemimpinan Kolektif Yaitu Kepemimpinan Para penatua Dibantu oleh Satu jabatan Yang lain lagi Yaitu Jabatan diaken Jadi di dalam Perjanjian baru Yang diajarkan Dan yang Diinstitusikan Untuk Memerintah Mengatur Mengurus Gereja Itu dua jabatan Jabatan penatua Presbuteros Atau Jamaknya Presbuteroi Sinonim Dengan istilah lain Yaitu Episkopos Tunggalnya Jamaknya Episkopoi Jadi Episkopos Atau Episkopoi Itu bukan Jabatan tersendiri Di dalam Perjanjian baru Itu sebutan Yang beda Memang Tapi Sebutan Yang beda Untuk Jabatan Yang sama Dengan Jabatan Penatua Itu sudah Saya buktikan Di dalam Sesi saya Terdahulu Dengan data Dari Perjanjian baru Termasuk Juga Dari Bapak Gereja Misalnya Jerome Atau Hieronimus Termasuk Itu Disetujui Juga Disepakati Juga Oleh Para Sejarawan Dan Para Teolog Gerija Katolik Roma Itu sendiri Yang kedua Petrus Tidak Pernah Mengklaim Diri Sebagai Uskup Di Roma Termasuk Di dalam Sejarah Gereja Literatur Pada Akhir Abad Pertama Misalnya Surat 1 Clemens Yang Ditulis Oleh Clemens Of Rome Kepada Jemaat Di Korintus Mengindikasikan Jemaat Di Roma Sampai Pada Akhir Abad Pertama Dipimpin Oleh Sekelompok Penatua Jadi Kepemimpinan Kolektif Oleh Para Penatua Dan Para Diaken Posisi Yang Tadi Saya Bilang Tadi Bahwa Sampai Akhir Abad Pertama Gereja Di Roma Tidak Punya Uskup Sebagai Jabatan Tersendiri Melengken Dipimpin Secara Kolektif Oleh Para Penatua Itu Bukan Posisi Saya Secara Tersendiri Itu Diterima Juga Diakui Juga Oleh Para Teolog Dan Para Sejarawan Katolik Sudara Bisa Lihat Sekarang Di Screen Thumbnail Dari Video Live Saya Di Dalamnya Terdapat Presentasi Bukti Data Dan Referensi Lengkap Untuk Poin Yang Ini Dan Yang Ketiga Jabatan Uskup Sebagai Jabatan Tersendiri Tidak Ada Buktinya Di Abad Pertama Melengken Baru Muncul Pada Awal Abad Kedua Misalnya Yang Kita Temukan Di Dalam Surat Dari Ignatius Antioch Khususnya Ketika Dia Dalam Perjalanan Untuk Menjadi Martir Di Kota Roma Jadi Bukti Mengenai Keberadaan Jabatan Uskup Itu Tidak Pertama Kali Muncul Di Roma Tapi Muncul Di Timur Di Syria Di Antioch Dan Menurut Para Patristik Skoler Sudah Saya Buktikan Juga Misalnya J.N.D. Kelly Termasuk Para Historian Katolik Itu Sendiri Mengatakan Bahwa Gereja Di Roma Baru Ada Bukti Yang Jelas Mengenai Gereja Itu Dipimpin Oleh Uskup Itu Baru Pada Pertengahan Abad Kedua Jadi Yud Tidak Punya Bukti Dari Abad Pertama Yud Tidak Punya Bukti Dari Awal Abad Kedua Mengenai Ada Uskup Yang Memerintah Menjabat Sebagai Jabatan Tersendiri Di Kota Roma Atau Di Jemaat Jemaat Di Kota Roma Dengan Kata Lain Silahkan Lihat Gambar Di Screen Sekarang Yang Memudahkan Anda Memahami Argumen Saya Institusi Hierarkial Sistem Pemerintahan Gereja Yang Tertua Sebagaimana Yang Diajarkan Perjanjian Baru Dan Yang Bisa Dibuktikan Dari Sejarah Abad Pertama Itu Bukan Institusi Keuskupan Atau Kepausan Melainkan Sistem Pemerintahan Presbiterial Yang Kolektif Nah Kembali Kepada Poin Saya Sebelumnya Kalau Jabatan Uskup Menurut Gereja Katolik Roma Atau Sistem Monarkial Episkopalianisme Itu Jabatan Uskup Itu Merupakan Jabatan Tersendiri Dan Menurut Mereka Itu Adalah Apa Yang Disebut Dalam Perjanjian Baru Sebagai Episkopos Tadi Saya Katakan Itu Istilah Yang Beda Memang Tapi Merujuk Kepada Jabatan Yang Sama Untuk Penatua Di Dalam Perjanjian Baru Jadi Bukan Jabatan Tersendiri Tapi Menurut Gereja Katolik Roma Itu Jabatan Tersendiri Nah Kalau You Bilang Itu Jabatan Tersendiri Silahkan Perlihatkan Dari Perjanjian Baru Daftar Kualifikasi Untuk Uskup Sebagai Jabatan Tersendiri You Tidak Dapat Itu Di Dalam Surat Pastoral Yang You Punya Itu Hanya Kualifikasi Untuk Dua Jabatan Kualifikasi Untuk Para Diakin Dan Kualifikasi Untuk Para Penatua Atau Para Episkopos Atau Episkopoi Di Dalam Surat Surat Pastoral You Tidak Punya Daftar Kualifikasi Untuk Jabatan Uskup Sebagai Jabatan Tersendiri Di Dalam Perjanjian Baru Membuktikan Satu Kali Lagi Perjanjian Baru Hanya Mengajarkan Dua Jabatan Bukan Tiga Jabatan Jadi Jabatan Uskup Bukan Jabatan Tersendiri Di Dalam Perjanjian Baru Dan Sekali Lagi Membuktikan Institusi Jabatan Pemerintahan Gereja Yang Tertua Itu Bukan Keuskupan Itu Baru Tertua Institusi Tertua Sistem Pemerintahan Gereja Yang Tertua Sistem Pemerintahan Kolektif Dipimpin Oleh Sekelompok Penatua Dan Ada Satu Jabatan Lagi Yang Disebut Dengan Jabatan Diaken Tidak Ada Jabatan Ketiga Yaitu Jabatan Uskup Yang Darinya Gereja Katolik Roma Mengklaim Bahwa Uskup Di Roma Sebagai Jabatan Tersendiri Adalah Penerus Atau Suksesor Dari Petrus Fatikan Satu Fatikan Dua Bahwa Petrus Adalah Paus Yang Pertama Atau Uskup Yang Pertama Di Roma Dan Itu Bisa Dilihat Secara Turun Temurun Di Sepanjang Sejarah Kekristianan Adalah Sebuah Klaim Kuah Kosong Sebuah Klaim Yang Tidak Berdasar Didasarkan Pada Ruang Hampa Vakum Bukti Omong Kosong Dusta Mitos Dan Sangat Patut Berdasarkan Pembuktian Biblikal Hina Atau Melecehkan Sangat Patut Untuk Disebut Demikian Akhirnya Sudara-Dara Seperti Yang Sudah Saya Tandaskan Di Dalam Konten Ringan Saya Kemarin Mereka Yang Berdusta Mereka Yang Rajin Bertelor Klaim Ngutuk Ngutuk Sendiri Kemudian Mereka Maju Ke Media Sosial Menjadikan Protestan Sebagai Sansa Protestan Bidat Heretik Karena Menolak Otoritas Universal Dan Mutlak Dan Involible Dari Paus Itu Ibarat Lagu Dangdut Kamu Yang Mulai Lalu Kami Yang Kamu Bidatkan Nah Begini Sudara-Dara Yang Katolik Kasih Tahu Paus Di Roma Kasih Tahu Para Magister Bikin Konsili Dangdut Sebanyak Banyaknya Kemudian Ngutuk Anatema Sampai Sampai Bibirmu Doer Karena Saya Harus Mengakhiri Konten Ringan Ini Dengan Salam Hormat Penuh Senyuman Untuk Baginda Yang Mulia Dan Yang Terhormat Mas Romo Patris Alegro